Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan ternyata di tahun ini kita masih mendapati Redmi 5 Plus dengan kasus seperti ini yaitu terjebak di recovery mode dengan keterangan tulisan merah di bagian bawah layarnya This MIUI version cannot be installed on this device kita akan coba untuk mengatasi Redmi 5 Plus dengan kasus terjebak dalam posisi recovery mode seperti ini dengan cara full flashing dengan file khusus dan kebetulan tadi kita sudah cek emailnya ternyata handphone ini adalah versi Cina dengan kode produksi MEE7 jadi handphone ini adalah distributor atau versi Cina nanti kita akan flashing handphone ini via EDL mode dan untuk masuk ke EDL modenya kita harus melakukan test point sebelum melakukan test point kita harus matikan dulu handphonenya jadi langsung saja kita lepas soket baterainya kemudian kita pasang lagi untuk titik test pointnya adalah dua titik ini jadi kita hubungkan dua titik ini menggunakan pinset kemudian sambil menghubungkan dua titik ini menggunakan pinset kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali sampai handphone ini masuk ke EDL mode selanjutnya siapkan kabel data yang bagus dan kabel data langsung kita colokkan aja ke komputer kemudian sekarang kita siapkan file-nya dulu kita menuju ke tampilan Windows kita untuk file-nya ada dua file saja yang kita butuhkan yang pertama adalah file-nya yang pertama adalah firmware-nya ada fans image versi 11 jadi ini adalah stock ROM MIUI 11 untuk Redmi 5 Plus dan ini adalah Cina versi jadi untuk mengatasi kasus recovery mode memang kita membutuhkan ROM Cina agar handphone bisa masuk ke tampilan menu lagi kemudian untuk proses flashing ROMnya kita akan gunakan Mi Flash Tool versi jadul aja kita pakai yang versi 2017 jadi langsung aja kita install juga Mi Flash Tool-nya ada file dengan nama Mi Flash Setup Inc kita bisa double-klik file ini kemudian di dalamnya ada file installer dengan ekstensi MSI kita double-klik aja sampai muncul tampilan installernya untuk tampilan installernya seperti ini karena memang aku sudah menginstall Mi Flash Tool sebelumnya biar jelas aku hapus dulu Mi Flash Tool-nya aku coba untuk pilih remove Xiaomi Flash dulu kemudian kita uninstall dulu ya kemudian kalau sudah kita uninstall kita coba install ulang jadi bagi teman-teman yang belum pernah menginstall Mi Flash Tool biar jelas bagaimana caranya menginstall Mi Flash Tool kita ulangi dari menjalankan installernya kemudian muncul tampilan installing-nya seperti ini kita klik next saja kemudian kita pilih everyone selanjutnya kita pilih next lagi kemudian next lagi dan installing Xiaomi Flash sedang berjalan kita tunggu sampai proses installing Xiaomi Flash-nya selesai kalau sudah installation komplit kita klik close saja dan akan muncul shortcut di desktop dari Windows kita dengan nama Xiaomi Flash X bisa kita double-klik shortcut-nya sampai Mi Flash Tool-nya berjalan selanjutnya kita akan inputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi atau room yang sudah kita ekstrak tadi kita akan inputkan folder room-nya dengan nama findsimax tadi ke Mi Flash Tool-nya cara inputnya bagaimana? cukup mudah ya kita coba untuk rapikan dulu tampilan desktop-nya biar enak dilihat kemudian kita inputkan untuk folder findsimax-nya ke Mi Flash Tool dengan cara kita bisa pilih menu select pada Mi Flash Tool-nya perhatikan di bagian atas dari Mi Flash Tool-nya ada menu select kita pilih saja menu select ini kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak room finds-nya kebetulan tadi aku taruh di desktop kemudian di folder bahan dan ini dia ada folder findsimax-nya jadi yang kita pilih adalah folder findsimax-nya bukan folder imax di bawahnya tetapi folder findsimax-nya kita pilih folder ini kemudian kita klik OK sampai ter input pada kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool-nya wajib kita pilih yang clean all agar handphone bisa lepas dari mode recovery selanjutnya kita akan masuk ke ideal mode pada handphone tersebut via metode test point dan sebelumnya kita jalankan dulu device manager untuk mengetahui jika handphone tersebut sudah masuk ke ideal mode atau belum oke device manager sudah berhasil kita jalankan kemudian sekarang kita akan melakukan test point kita hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali oke test point sudah kita lakukan sekarang kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data mudah-mudahan langsung terbaca sebagai ideal mode oleh device manager yang tadi sudah kita jalankan dan ternyata handphone masih belum terbaca sebagai ideal mode saat kita hubungkan ke komputer muncul logo Mi di layarnya kita ulangi lagi sebelumnya kita lepaskan dulu soket baterainya kemudian kita pasang lagi dan kita ulangi melakukan test point kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager langsung terbaca muncul podcom dan LPT dan di bawahnya muncul keterangan Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun tidak harus sama dengan video ini kebetulan disini terbaca sebagai kom 30 saja selanjutnya kita akan menyamakan dulu jadi setelah kita berhasil masuk ke ideal mode menggunakan metode test point tadi kita akan coba untuk mendetekkan handphone tersebut pada Mi Flash Toolnya caranya cukup mudah jadi di Mi Flash Tool ini langsung kita klik saja menu refresh sampai muncul kom yang sama pada kolom device pada Mi Flash Toolnya dengan yang muncul pada device manager perhatikan pada device manager terbaca kom 30 sudah sama dengan Mi Flash Toolnya lalu kita flashing dengan cara kita klik menu flash saja pada Mi Flash Toolnya kemudian proses flashingnya langsung berjalan kita tunggu saja sampai proses flashingnya ini selesai untuk data bagaimana jadi data yang ada pada internal memory Redmi 5 Plus ini tentu saja semuanya akan hilang karena metode yang kita gunakan adalah full flashing menggunakan firmware atau ROM Cina jadi semua data yang ada pada internal handphone ini baik itu foto, video, aplikasi kontak, catatan semuanya akan hilang tanpa terkecuali biasanya untuk kasus recovery ini bisa kita lakukan unlock bootloader instant untuk mengatasinya namun UBL instant pada Redmi 5 Plus sangat susah kita lakukan jadi kita coba untuk flashing menggunakan firmware atau ROM Cina saja sekarang untuk proses flashingnya sudah selesai di kolom progres sudah full status flash done dan resultnya juga sudah sukses kita akan coba untuk menyalakan handphone ini sekarang sebelum kita nyalakan silakan lepaskan dulu kabel data kemudian lepaskan juga soket baterainya sejenak sekitar 5 detik saja kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya kalau sudah muncul logo Mi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai atau bisa kita kembali hubungkan kabel data ke handphone ini agar saat proses loading handphone tidak kehabisan baterai jika kita lihat disini ada progress loading berupa titik 3 di bagian bawah logo androidnya handphone dalam proses loading seperti ini menandakan jika proses flashing untuk mengatasi kasus recovery pada Redmi 5 Plus ini sudah berhasil karena handphone tidak masuk ke recovery mode lagi tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai setelah beberapa menit proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang dari MIUI 11 kita lepaskan kabel datanya dan kita setup karena kebetulan ROM yang kita gunakan adalah versi Cina maka pilihan bahasanya pun tidak lengkap ya hanya ada bahasa Inggris saja yang mungkin kita pahami maka kita gunakan bahasa Inggris terlebih dahulu lantas bagaimana agar handphone ini bisa kembali menggunakan firmware atau ROM global jadi teman-teman setelah berhasil mengatasi kasus recovery mode pada Redmi 5 Plus silahkan lakukan unlock bootloader terlebih dahulu menggunakan metode yang resmi jadi menggunakan Mi Unlock Tool kemudian setelah bootloadernya terunlock baru teman-teman bisa melakukan flashing ke ROM global via Facebook mode dengan catatan handphone tidak terkunci akun Mi-nya karena untuk melakukan unlock bootloader kita perlu akses dari akun Mi setelah binding akun baru bisa kita lakukan unlock bootloader untuk kode produksinya adalah ME7 sudah berhasil kita atasi Redmi 5 Plus dengan kasus terjebak pada recovery mode oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya